Maria Febola Sumasu Masih dari siaran langsung di Gor Dima di Kota Cirebon Pertandingan babak final Prim A ke Jurnas PPSU 2014 Antara Jaya Rai Jakarta berhadapan dengan Jarum Kudus 1-2 kedudukan saat ini, Jarum Kudus masih memimpin dengan skor 2-1 Mbak Ivana, Baletrix Manuputi Tahun ini prestasi terbaiknya ada di perbatilam Malaysia Open Kemudian Indah Open, GP Gold Bagaimana peluangnya di partai final ini Mbak? Iya, secara kekuatan saya pikir hampir-hampir mirip ya Ini akan berlangsung menurut saya ramai, ketat Tapi kalau feeling saya nih, feeling saya Saya masih mengunggulkan Bellatrix yang menang Oke, siapa yang Anda favoritkan Mas Broder? Siapa yang favoritkan siapa yang menang hari ini? Langsung lihat nih, saya kira lebih memfavoritkan siapa antara Bellatrix Mengikuti dengan Mario Febrile Pismasus ini memang bisa dibilang Pemainnya setara ya, mereka juga pernah latihan bersama Di Platan Sipayong, meskipun sekarang Mario Febrile dipulangkan ke Kudus Indah kesempatan juga, sulit lah bagi kita meramal siapa yang akan menangani di Google Hanya memang Bellatrix memiliki modal yang sangat-sangat dan sangat istimewa Karena akhir tahun lalu dia sempat menjadi juara di ajang SEA Games Cara sekali ada yang putri Indonesia yang menjadi juara di Bangsa Krista olahraga Asia Tandara itu Sementara sejauh ini, Mario Febrile belum mau ngemas buah gelar penting yang didapat Setelah dia keluar dari Platan Sipayong Ini adalah pertemuan pertama di pertandingan resmi antara Bellatrix dan Mario Febrile Bellatrix saat ini ada di peringkat ke 33 dunia Sementara Mario Febrile ada di peringkat ke 43 dunia Secara skill Mbak Ibarra, apa kelemahan dan kelebihan dari dua pemain itu? Kalau Bellatrix dia memiliki satu apa ya Kalau sisi pukulan mungkin hampir mirip Kalau dari sisi footwork, Mario Febrile itu jauh lebih enak lah dilihat gitu ya Dia lebih smooth, lebih teratur Sebaliknya kalau Bellatrix dia memiliki satu kegigihan dan akurasi pukulan yang lebih baik Di pertandingan Bapak Kesevinal, Bellatrix Manuputi mengalahkan wakil dari Mutiara Kardinal Bandung Sementara Mario Febrile menang atas wakil dari SGS PLN Bandung Juga dengan dua game langsung Sementara 2021-2011 Pertandingan final Tunggal Putra Suaraan bulu tangkis bergu campuran Prim A kejurnas PBSI 2014 Pertandingan sudah dimulai Oh penempatan bola yang sangat bagus dari-dari Bellatrix Tau lalu Bellatrix menjadi juara Satu sama kedudukan saat ini Iya Erwin bisa disebut ini pertarungan siapa akan menjadi pahlawan ya Kalau yang menang Maria Febe Dia akan menjadi pahlawan kemenangan Timi Jarum Yang menjadi juara di acang kejunas tahun 2015 Sementara apabila Bellatrix Manu Putih yang memenang pertandingan Minimal dia bisa memperpanjang nafas Tim Jaya Raya setelah tadi tertinggal 0-2 Dalam peruluhan poin di acang kejunas ini Mas Broto di atas kertas sekali lagi Bellatrix mungkin lebih diunggulkan dibandingkan Maria Febe Tapi Maria Febe jelas memiliki pengalaman yang sangat bagus di turnamen ini Dua tahun lalu ketika jarum kudus kalah dari Jaya Raya Pemain inilah satu dari dua pemain yang menyumbangkan poin yang lagi jarum kudus Ya benar Dua tahun lalu kasusnya seperti sama ya Saat itu Akri Andi Firgasari yang pemain Jaya Raya yang berhasil menghundi di Platnas Cipayong Sementara Maria Febe sudah berada di luar Platnas Yang saat itu membuktikan bahwa perjualan Maria Febe luar biasa Dia memiliki motivasi besar, rasa percayaan diri Untuk bisa menyumbangkan satu poin Akhirnya dia bisa memenang pertandingan Dan mungkin kubu cara membarap Seperti nampak tilas yang dilakukan oleh Maria Febe Dua tahun lalu bisa terulang lagi ketika bertemu dengan Bilatrix Manu Putih saat ini Di babak final tahun 2012 Maria Febe ketika itu mengalahkan Pemain top tunggal putri Indonesia Adrianti terdasari dengan Plumber game 1321-21-58-21 Dan di pertandingan ini setelah menang muda di babak serial Dia berharap dengan wakil Jaya Raya Jakarta 5-2 Belatrix Manu Putih Kembali juga sangat besar lagi Belatrix Benar, karena dia harus bisa menggancah jangan sampai 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 dulu ya Terima kasih Sampai jumpa di game pertama Sudah tertinggal saat ini Mario Febe Kepala Lop tadi dilajukan oleh kedua pemain Netting Rally terjadi di game pertama ini The Overhead tadi Smash dari Bellatrix tidak bisa dikembalikan oleh Maria Febe 6-2 Dua pemain ini sama-sama berusia 26 tahun Dua pemain yang pernah berada di Wildness Indonesian 7-2 tertinggal 5 poin Keluar jauh tadi Pengembalian dari Maria Febe Oh lagi kesalahan dilakukan oleh Maria Maria Febe justru yang tampil lamban di awal game pertama ini Ya sepertinya tidak langsung in ya Sepertinya masih merabah-rabah pola permainannya Dan sebaliknya Bellatrix sudah langsung in Bisa tancap gas Dia sudah memimpin proyek Cukup jauh meninggalkan Maria Febe Apa menurut Anda strategi yang dipakai oleh Jaya Raya Untuk Bellatrix Marput ini Mbak Ipandau Secepat mungkin mengumpulkan poin Sebanyak-banyaknya di game pertama Di awal pertandingan? Ya saya melihat ini cukup luar biasa Padahal yang berada dalam posisi terlekan itu Harusnya di Jaya Raya Tapi disini saya melihat Bellatrix justru tampil seperti nothing tulus Dia bisa melakukan satu strategi Yang menurut dia lebih ampuh ya Artinya dia banyak melakukan selamat-selangan malah Tua kemembalian menyelang Jatuh di depan area permainan dari Bellatrix Tiga, delapan Satu poin tambahan kali ini bagi Maria Febe Kalau susu-susu sandi dari Maria Febe Ya kalau di nomor putra ada Pak Kris yang ada di Nata Yang memiliki servis Nah yang sekali keluar Pengembalian dari Masuknya ada Empat Sembilan Ya dua kali poin di tempat yang sama ya Pindah servis Kurasi yang murid tadi Dari 10 Kepulauan Maria Febe Tidak terara Sepuluh empat Masih di game pertama Wah lagi-lagi Pengembalian bola dari Maria Febe Tidak mampu melewati net Sebelas empat Bellatrix Manu Putih Unggul di game pertama ini Baik mana Jelas Perluan poin Ketinggalan yang sangat jauh Dari Maria Febe Tujuh poin di game pertama ini Benar ini Saya melihat memang Maria ini masih belum tampil Semua ya Padahal ini adalah pertandingan yang Menentukan Harusnya ditampil lepas Dan Apa Memberikan Apa yang Terbaik dari dirinya Tapi yang terjadi Memang banyak Kesalahan-kesalahan sendiri Yang dilakukan Mas Bebe Maria Febe Pernah Cedera yang membuat Prestasi pemain ini Cukup Beren Sekarang pemain ini Sudah kembali lagi Ke performa Yang mungkin Beren terbaik Tapi jelas Pemain ini harus Memuktikan kembali Posisinya Sebagai salah satu pemain putri Indonesia Iya Inilah kesempatan Atau panggung yang Mas sangat tepat Panggung salas-sahid Dari seorang Mereka Pemain dari Bayu Lali Jawa Tengah Ini Terus Mengenap Panggung tertinggi Di Tentas Pertanggis Indonesia Ini Kesempatan terbaik Karena Lalu Pemain-pemain yang Lebih Lebih Besar Lebih Depensi Uangnya Karena Disubah Pemain-pemain Klas dunia Yang ikut Bersaing Di sana Ini Apa masalahnya Mbak Konsentrasi ke Atau Apa sebetulnya Ya Faktor itu juga Yang Yang mau lari Sebetulnya Kalau saja Maria berpikiran Simple ya Dalam hal ini Kita lihat Kukulan-kukulan Dari Bellatrix Tidak seperti Misalnya Pemain Jinali Suray Yang punya Serangan Yang berbahaya Dropshot Yang tajam Bellatrix Adalah pemain Yang rally Kalaupun Dia Lagi Susah Menemukan Kukulan Yang akurat Dia cukup Meladeni Terlebih dahulu Terus Mati sendiri Pemainan yang buruk Diri Maria Fede Di game pertama ini Berhasil Dimanfaatkan Dengan baik Oleh Apa yang dilakukan Mbak Tidak Sedang dalam Pertandingan ini Kelihatan Iya Seperti yang saya katakan Tadi Seperti yang Maria Fede Lambat panas Sementara Lawan Langsung Masuk Lapan Langsung In Sementara Lawannya Pemain Andalan Dari Jarum Ini Melambat Panas Masih Bisa Menerka Menerka Atau Ketika Pembang Dalam Satu Pemain Kali Kembali Kesalahan Demi Kesalahan Sendiri Dilakukan Oleh Maria Fede Seberan Poin Tertinggal Kali Ini Wakil Dari Jarum Kudus Ya Memang Maria Fede Sekarang Berbeda Juga Dari Beberapa Tahun Yang Lalu Yang Dimana Belum Dihantui Cedera Sekarang Terlihat Lambat Sekali Memang Permainan Gerakan Kakinya Menempatkan 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 Bola Di area Yang Sulu Dijangka Oleh Maria Fede Tim dari Jarum Kudus harus bisa menjawab permainan dari penjaya Raya Jakarta di game kedua nanti, Om Bas Broto. Ya, harusnya memang kalau seandainya di game pertama ini Mario Febel kalah, dia harusnya bisa segera cepat mencari solusi terbaik untuk bisa meredam permainan. Saya pikir permasalahan terbesar ada pada dirinya, kalau melihat begini, iya, bagaimana dia keluar dari tekanan ini kemudian bermain mating tulus-tulus gitu. Pindah servis? Oh, masuk. Enak, enak belas. Pelamatan yang buruk tadi dari Bellatrix. Enam, enam belas. Mario Febel akan lakukan serve. Wah, tujuh enam belas. Dua poin berturut-turut diraya oleh Mario Febel. Backhand hilang. Oh, smash yang... Arang dari Bellatrix. 17-7. Ya, berkali-kali kita melihat smash dari Bellatrix itu sangat produktif ya, baik dari kekuatan, kekerasnya, tapi juga arangnya itu sangat akurat. Dan satu lagi, Mbak Iwana, Bellatrix jarang sekali melakukan Unforced Arrow. Ya. Ya, Mbak Iwana, it's good. A fish yang pemain-pemainnya, sangat efektif. Pergerakan footworknya liat-mai. Masih bisa diangkat dalam hal ini. Oh, ho, ho, ho. Sayang sekali. Ya, ini masih sayang tadi. Andai kata pukulan ragu, Mario Febel bisa melakuin dengan meladenin dulu rally gitu. Jangan menjadi ingin terlalu baik, terlalu bagus, akhirnya makin sendiri. Mas Broto mengingat bahwa dua pemain ini, dari luar, tiga pemisah dan dunia, sangat disaingkan sekali, Mas Broto. Ya, memang saat ini Bellatrix Manukutri berada di rangkaian 33, sementara Maria Febel berada 10 setiap di bawahnya, jadi tepatnya 43. Mas, saat ini memang, apa ya, dominasi putri-putri dari Tiongkok, sangat luar biasa. Kemudian ada lagi pesaing tanggung dari Thailand, kacang-kacang-kacang, Bagaimana membuat abang-abang putri ke Indonesia, sulit untuk bersaing, untuk bisa mengapa, masuk ke rangkaian sepuluh besar dunia. Memang karena pesasi pemain-pemain putri kita, belum bisa mengembirakan. Ini bahkan ada India dan Spanyol. Iya, Spanyol, salah satu suara dunia, Carolina Maria. Bagus tadi pengembangan bola dari Maria Febel. Oh, lihat bagi mana, seperti yang ada katakan. 9, 17. Pastikan terlebih dahulu bahwa arah angin ada di pihaknya kemudian melakukan pukulan-pukulan yang memahayai. Iya, saya pikir Maria Febel perlu lebih bersabar untuk meladeni dulu, kalau memang dia merasa tidak yakin dengan pukulan itu. Tapi di sisi lain mungkin ya, saya melihat bahwa Maria Febel gak yakin kemungkinan, ada ketidakyakinan pada kekuatan fisik dia. Sehingga ingin cepat-cepat terburu-buru untuk mematikan lawan. Tidak mampu dikembangkan oleh Maria Febel, 18-9. Tidak terlalu keras betulnya pukulan dari Bela Trips. Positioning dari Maria Febel tidak terlalu bagus, 19-9. Overhead. Judgment yang bagus dari Bela Trips. 19-9. Oh, 19-9. Ramatan yang sangat bagus dari Bela Trips. Kembali 10 poin. Unggul atas Maria Febel. Tidak terlalu cepat tempuh pertandingan di game pertama ini. Benar. Batman. Hulk smash tadi dilepaskan oleh. Kuda service. Selat Trips. 20. Game point. Game point. 20-10 di game pertama. Jaya Raya Jakarta berkesempatan untuk menyamakan kedudukan di partai final ini. Mereka tertinggal 1-2 atas jarum kudus. Belan menyelam dari Bela Trips. Melahiri game pertama dengan 21-10. Tandingan akan berlanjut di game kedua. Dan kemungkinan akan berlanjut ke partai kelima. Kita akan menyaksikan nanti. Selanjutan partai final di Tunggal Putri. Prim A Kejurnas. PBSI 2014. Tetaplah bersama kami di Kompas Tini. Big Match AC Milan versus Napoli di Kompas TV. I have a dream. Si di Malaysia tidak ada perbedaan. Sanitasi mempengaruhi kita semua. Terus saya yakin setiap anak memiliki hak untuk mengerti cara menciptakan yang benar. Kita berbagi masalah dan kita pun juga harus berbagi solusi. Kita bisa membangun Indonesia lebih baik. Terus saya yakin setiap anak memiliki hak untuk mengerti cara menciptakan yang benar. Jagoan mana yang berhasil antarkan tim pada kemenangan. AC Milan versus Napoli. Senin 15 Desember pukul 2.15. Di Kompas TV. Yang dipersembahkan oleh Dan didukung oleh Extra Just Play. Bukan PHB. Bukan PHB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Kami masih menyiarkan secara langsung pertandingan babak final Prim A ke Jurnas PBSI 2014 antara Jayaraya Jakarta berhadapan dengan Jarum Kudus di partai keempat ini di Tunggal Putri Pelletrix Maniputi dari Jayaraya Jakarta. Berhasil mengguli Maria Febe Kusumastuti dari Jarum Kudus dengan 21-10. Jauh sekali Mbak Iwana. Apa jarak skor dari kedua pemain? Betul, agak di luar dugaan. Harusnya sih secara pemainan mereka hampir-hampir se-level ya. Tapi di sini saya melihatnya dari sisi non-teknis yang berbeda. Bela bisa tampil dengan semangat, dengan pemotivasi, masuk ke lapangan dengan tujuan. Kalau kita lihat dari paras daripada Maria Febe itu screen blank. Gak ada satu motivasi, satu greget, satu kegigihan yang dia tunjukkan. Nah itu terlihat dari permainannya. Satu, nol. Satu, nol. Dalai triks. Langsung mengambil poin pertama di game kedua ini. Mas Droto, apa yang ingin Anda lihat dari Maria Febe di game kedua kalau ingin memaksakan driver game? Ya harusnya kalau ingin memaksakan terjadi game ketiga, Maria Febe harus tampil lebih ganas ya. Saya kira setelah tadi di game pertama permainannya sepertinya gak keluar semua. Inilah kesempatan bagi dia untuk bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik ya. Apa artinya kalau dia nanti di game kedua kalah lagi ya. Inilah usaha terakhir dia lah untuk bisa kembali. Mas Droto, karena kalau dari list yang diturunkan oleh kedua tim di pertandingan final ini, ini jelas pertandingan yang setelah mereka kalah tadi di partai ketiga ya. Ini pertandingan yang harus dimenangkan oleh Jarum Kudus. Benar. Kalau karena pertandingan di partai kelima nanti akan sangat berbahaya bagi Jarum Kudus. Iya, saya kira strategi tim Jarum sudah tepat ya. Kalau mereka ingin mengambil poin, walaupun ingin mencari juara langsung 3-1 dulu ya. Jangan sampai terjadi partai kelima dimainkan. Kalau sampai partai kelima dimainkan, karena kita tahu bahwa Grisya Poli dan Nitya Kristinda adalah salah satu pasangan lagi naik daun, apalagi bulan September lalu menjadi peraih medali Mas Asian Game ya. Menghadapi lawan pemain-pemain Liana tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Liana Nasir dan Vita Marisa. Saya kira memang secara permainan Grisya dan Nitya lagi berada di puncak penampilannya ya. Lihat Mbak Ivana, belum ada perubahan berarti di game, awal game kedua ini dari Maria Febe. 4-1, Bella Febe langsung mengambil alih permainan di game kedua ini di partai final Tunggal Putri. Mencoba menekan kali ini Maria Febe, namun masih bisa dikembalikan oleh Bela Febe. Penampilan yang sangat bagus sekali dari Bella Krebs Maniputi. Ya, luar biasa sekali ya. Berapa kali smash dapat dikembalikan dengan baik, bahkan mematahkan pertahanan daripada Maria Febe ini. Mbak Ivana, dalam situasi seperti ini, pemain seperti Maria Febe bisa akan sangat frustasi, Pak. Beberapa cara sudah dilakukan, serangan juga sudah dicoba, tapi hasilnya seperti yang terlihat sekarang. Ya, memang ada satu situasi pemain bisa mengalami hal demikian. Tapi memang, sebagai seorang pemain profesional, misalnya harus, hal hal begitu kan memang sering terjadi dan seorang pemain harus bisa tahu mencari jalan keluar terhadap hal hal tersebut. Seperti saya katakan tadi, misalnya contoh, dalam satu keadaan bisa saja seorang pemain, semuanya seakan-akan pukulan itu serban salam gitu. Perlu satu konsentrasi yang luar biasa sekali untuk bisa menemukan kembali pukulan-pukulan itu, walaupun tidak bisa sempurna atau sebaik biasanya. Tapi paling tidak ada satu yang harus dia lakukan, misalnya daripada mati sendiri, mendingan Hasan masuk dulu bisa dengan kita. Gagal tadi, smash dari Galatrix. Melewati area permainan sendiri, 2-6, baria VB menambah satu koin. Jarum kudus kalah dari Jaya Rai Jakarta di pertandingan final terakhir tahun 2012. Dan skor 3-2, dan kedudukan saat ini 2-1 untuk jarum kudus. Kesempatan untuk melakukan pembalasan di tahun ini. Kelihatan yang akan sangat berat melihat apa yang terjadi di game kedua di partai keempat Tunggal Putri. Iya, memang saya sepakat dengan Anda Pilar Win, karena saya melihat dari sisi kebugaran saja rasanya jauh lebih bugar, jauh lebih cepat, jauh lebih tegar. Bellatrix ya, dibanding dengan Maria Febe. Permainan yang bagus tadi dari Maria Febe, dari Dallacrips. Oh, sain sekali. Pila servis. Pesan untuk melakukan pukulan cepat tadi, ternyata gagal. Game terangin, eh? Seru bagus tadi, sebagiannya tujuan yang baik-baiknya. Iya, betul. Maria Febe akan lakukan serve dalam posisi tiga tujuh saat ini. Di awal pertandingan, jarum kudus kelihatannya akan, sudah kesempatan besar untuk memenangkan pertandingan ini, melihat nama-nama pemain yang dipasang oleh jarum kudus. Tapi, perkiraan itu berubah di partai ketiga ketika Hendra Setiawan dan Angga Pratawan mengalahkan Kevin Sanjaya dan Craven Jordan dengan 21-15-21-17. Maria Febe lakukan serve. Iya, kesalahan sudah dimulai dari sebelah kiri tadi ketika Maria Febe yang memberikan bola dan tidak kembali ke posisinya. Dan, Bela juga cukup cerdik ya. Bagian dari kanan Maria Febe ini lebih lemah dibandingkan kirinya. Jadi, banyak serangan-serangan itu produktif di sebelah kanan Maria Febe. 8-3. Bellatrix memimpin di game kedua ini. Gracia Poli, Nitya Krisinda akan bertanding di pertandingan selanjutnya jika pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh Bellatrix berhadapan dengan Liliana Natsir dan Vita Marisan. Oh, kesalahan sendiri dilakukan oleh Maria Febe. 9-3. A down point. Hampir tidak ada perubahan atau perubahan strategi yang dilakukan oleh Maria Febe. Jadi, seperti bermain tanpa konsep ini. That's good, that's good. Masih diangkat tadi oleh Maria Febe. Oh, 3 kali kesalahan sendiri. Dilakukan oleh Bellatrix. Memberikan tambahan angka bagi Maria Febe. 9-4. Maria Febe akan lakukan serve. Tertinggal saat ini. Oh, ragu tadi. Apa yang harus dilakukan oleh Maria Febe? Sudah mulai kehilangan konsentrasi. Ya. Baik sekali beri tekanan dari Bellatrix. Bawas oleh Maria Febe. 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 Masuk 5-10. Rally yang akhirnya diberangkan oleh Maria Febe. Tepis. Cukupnya jika ini. Mbak Ivan, ada penampilan dari Bellatrix ya. Dalam kondisi yang terima stamina yang bagus. Ya, sepertinya malah. Bela Krim Handel Putih bermain dengan tim tulis ya, sepertinya pada posisi syarat tim mereka tertinggal 1-2. Seharusnya kondisi ini menjadi keuntungan bagi Maria Febe, namun justru penampilannya di bawah performa terbaik ya. Masuk tadi pengembalian bola dari Maria Febe. 6-10. 7-10 mulai mengejar saat ini. Ya ada satu peningkatan sedikit dari Maria Febe dan sebaliknya konsentrasi atau tekanan yang dilakukan oleh Bela Trik agak berkurang. Dan 3 poin diraih oleh Maria Febe dengan baik sekali. Maria Febe jelas membutuhkan momen untuk mengembalikan situasi ini ya, Mas. Ya, benar. Kalau Bela Trik melakukan kesalahan lagi, mungkin itu momen yang bisa dibanfaatkan oleh Maria. Ya, ini saatnya bagi Maria untuk melakukan balasan di game kedua. Sebetulnya kalau dia yakin, dia bisa melakukan atau melawan rally-rally dan demikian cukup baik. Semua kekhawatirannya adalah apakah Maria Febe memiliki stamina yang cukup bagus di pertandingannya, Mas. Ya, saya kira inilah pertarungan dari seorang Maria Febe. Tadi di game pertama dia sudah permainannya tidak keluar sama sekali. Kemudian di game kedua sempat ditinggal jauh. Inilah momentum yang harus bisa dimanfaatkan di Maria Febe. Oke lah, soal kalah atau menang itu urusan nanti. Nanti bagaimana proses bagaimana dalam mengejar bolaan angka tadi. Saatnya dia kalah tapi dengan proses perjuangan sangat gigih tentu penilaiannya orang atau tentu luar biasa. Daripada tadi sudah kalah, permainannya di bawah performa terbaiknya. 8.10. Sarkis sudah dilakukan. Coba untuk melakukan rally kembali tanpa ke Maria Febe. Oh, bagus sekali. Smash yang dilepaskan oleh Maria. 9.10 saat ini. Ya, kalau bicara momentum, saya pikir ini momentum yang baik untuk Maria untuk terus konsentrasi. Jangan sampai performa yang sekarang ini turun kembali. Keluar 10.00 sama. 10.00 sama. Lima poin beruntun diraya oleh Maria Febe. Ini akan mengganggu kepercayaan diri dari Beatrix, Mbak Iban. Benar, ini saat di mana memang kondisi bela mungkin agak menurun. Sehingga mempengaruhi kepada akurasi dan konsentrasinya. Drop shot. Wow, bagus sekali tekanan dari Maria Febe. Oh, penempatan bola yang sangat bagus dari Beatrix, Mbak Iban. Mengakhiri rally lainnya di game kedua ini. 11.10 saat ini. Mbak Iban, situasinya sekarang menjadi seimbang di game kedua. Benar. Saya lihat memang, kan kalau dari permainan itu dari rally ke rally, point ke point itu, memang ada naik turun ya. Nah, dan saat ini, di kelima terakhir ini adalah karena adanya penurunan penampilan dari Bella. Dan Bella sepikir beruntung karena diuntungkan oleh Brick di sebelah sini sehingga dia bisa mengevaluasi dan mengambil nafas kalau memang dia dalam keadaan tertekan secara fisik ya. Ini momen yang cukup menguntungkan bagi Bella. 11.10 Bellatrix, Mano Putih memimpin di game kedua setelah 21.10 memenangkan game pertama. Dan sebaliknya, bagi Maria Febe sebenarnya, 5 poin terakhir harusnya menjadi pelajaran bagi dia bahwa dia dengan melakukan rally-rally demikian, asal sabar dan mau bersusah payah untuk mengejar bola, saya pikir itu jauh lebih efektif dibanding dengan bola-bola yang dia inginkan bagus tetapi malah melakukan unpause-rally. Maria Febe jelas harus melakukan lebih jaterman di game kedua ini. Iya, saya kira mungkin rasa percaya diri dari seorang Maria Febe harusnya bisa bangkit, setelah tadi tertinggal cukup jauh, 4.10, kemudian bisa menipiskan menjadi 10 sama. Sebenarnya rasa percaya diri itu yang harus bisa dipanggitkan. Sisi positif itulah yang harus dikembangkan terus oleh pemain dari jarum ini. Bagus sekali pengembalian net tadi dari Maria Febe. Oh, kali ini keluar 12.10. 12.10. Sayang sekali. Velatrix melakukan servis. 13.10. 13.10. 3 poin. Berturut-turut dirai oleh Velatrix. Sangat tidak stabil ya. Ya, disayangkan ya 3 poin terakhir yang didapat oleh Velatrix menghubungi putih karena kesalahan dari Maria Febe ya. Tanggung pengembalian dari Maria Febe. 14.10. Itu mungkin memang benar yang Anda katakan tadi Mbak Ipana, poin break di 11.10 tadi. Gue justru menguntungkan bagi Velatrix setelah 5 poin beruntun dirai oleh Maria Febe ya. Benar, karena ya bisa mungkin memang tadi terjadi penurunan dari sisi fisik ya. Kemudian juga konsentrasi juga menurun. Sehingga pada saat break dia bisa mengembalikan itu kembali. Kemudian juga menurun. Dropshot. Wah, kali ini. Kukulan dari Velatrix jauh keluar lapangan. 11.14. Masih ada harapan bagi Maria Febe untuk setidaknya memenangkan game kedua ini. Kalau tertinggal 3 poin saat ini. Postur yang hampir sama di usia yang juga sama. Ranking dunia yang juga nyaris sama. Baik sekali pengembalian buah dari Velatrix. Ya kurang siap ya tadi ya. Maksudnya begitu dia memang nggak return service tadi. Velatrix. Baik pada dengan beberapa kesamaan karakter tadi. Saya kira yang membedakan permainan Velatrix adalah mental bertanding yang penting. Ya, betul. Itu yang menentukan. Dan bahkan bisa terlihat dari wajah manusia. Kembali poin bertambah untuk Velatrix Mano Putih dari Jaya Raya Jakarta. Kembali poin bertandingan ini sepertinya akan berlanjut di partai kelima. Di mana ganda putri akan mempertemukan Grecia Volley, Nitya Crisinda versus Liliana Natsir dan Vita Marisio. Grecia Volley sudah bermain di partai pertama. Kita lihat apakah pemain ini memiliki kepulgaran yang cukup lembut. memainkan pertandingan yang menentukan Jika. Pertandingan ini berlanjut mempatai kelima. Smash yang bagus sekali dari Mario Febe. Sudut bagian belakang area permainan dari Velatrix. 12-16 Coba menahan laju perolehan poin dari Velatrix. Bertinggal sangat jauh di game pertama. 10-21 Baliknya permainan cepat dari Velatrix Mano Tiri dan bisa diimbangi oleh Mario Febe. 17-12 Determinasi yang sangat bagus dari Velatrix. Gagal melalui nef. 13-17 13-17 Kesempatan yang sangat bagus bagi Mario Febe. Memegang kendali kali ini. Oh, tinggal sekali tadi. Tangan lupa kembali bola dari Mario Febe. 18-13 Dalam posisi yang memang baik sekali ya. Serangan dilakukan oleh Velatrix. Tidak terlihat ada upaya dari Mario Febe untuk kembali dengan strategi bermain rally. Saya tidak tahu apakah kondisi fisiknya sedang sangat mengurung saat ini. Tadi sempat memang menikmati terus kemudian beberapa kali yang melakukan kesalahan sendiri dan itu berhenti. Tidak terlihat ada upaya dari Belatrix kembali. Tidak terlihat ada upaya dari Belatrix. Tidak terlihat ada upaya dari belatrix kembali. Saat ini Berikan kepada Maria Febe 1418 Bagus sekali penempatan bola dari Maria Febe Tidak bisa dibaca dengan sempurna oleh Bellatrix It's down the line Perlamatan yang juga sangat bagus Dari Bellatrix Manu Putih Sembilan belas lima belas Dua poin lagi Akan mengubah kedudukan menjadi dua-dua di partai final ini Pemainan yang agresif dari Bellatrix Manu Putih 25 Match point Satu angka lagi Bellatrix akan menutup game kedua ini Sekaligus memberikan satu poin bagi Jaya Raya Jakarta Untuk menyamakan kedudukan dalam posisi tertinggal satu-dua saat ini Bellatrix Manu Putih Mengakhiri game kedua dengan 21-15 Setelah memenangkan game pertama dengan 21-10 Pertandingan berlanjut ke partai kelima Di Gandaputri Yang akan mempertemukan Greysia Moli Nitya Krisinda Berhadapan dengan Liliana Nasir Dan Vita Marisa Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Prim Akejurnas VPSI 2014 Big Match Juventus vs Samdoria di Kompas TV Saat ini lebih dari 90% arus perdagangan nasional, regional, dan global Menggunakan jasa transportasi laut Badan pengembangan sumber daya manusia Kementerian Perhubungan adalah pintu gerbang para Tunas Taruna Menjadi pelaut yang terima Profesional Dan beretika Bakat anak-anak ini luar biasa Mereka berlatih gigi dan penuh semangat Liga Kompas Gramedia Panasonic U14 Inilah awal mereka menjadi bintang Siapa tak terhanyut dengan musikalitas band Papan Atas Gigi Aksi yang memukau Lirik yang menggoda Saksikan di Season Home Jazzy Night, Kompas TV Let's group the night Jazzy Night, Gigi Minggu 14 Desember pukul 23.30 Di Kompas TV Bundesliga Di Kompas TV Anda masih bersama kami dalam Prim A Kejurnas PBSI 2014 Yang mempertemukan